Assalamualaikum sahabat Kali ini kita akan membahas Para Panglima-Panglima Pasukan Mongol yang menyerbu Jawa Panglima tertingginya adalah Shibi Asistennya ada dua orang yaitu Ikemese dan Gaoxing Shibi dan Gaoxing sudah kita bahas video sebelumnya Sekarang kita akan melihat catatan Ikemese Sejarah dinasti Yuan ini Ikemese berasal dari tanah Uigur Jadi di sumber buku yang lain Ikemese adalah seorang muslim Begitu juga Shibi Keduanya orang Mongol Kalau Gaoxing adalah orang Cina Pada tahun 1265 Dia mulai menjabat penjaga malam Pada tahun 1272 Oleh Kaisar dia dikirim ke seberang lautan Sebagai utusan kerajaan Balupay Kita gak tahu ini kerajaan dimana Dia kembali pada tahun 1274 Dengan membawa penduduk negara ini Para penduduk membawa berbagai benda-benda berharga Dan sebuah surat upeti Kaisar menghargai hasil kerjanya Dan memberinya lencana harimau emas Pada tahun 1275 Sekali lagi dia berangkat ke negara yang sama Dan kembali bersama seorang pejabat Yang menyerahkan obat-obatan terkenal kepada Kaisar Pada kesempatan ini Kembali dia memperoleh hadiah yang sangat berharga Pada tahun 1277 Dia menjadi wakil presiden Dewan Perang Pada tahun 1281 Dia menjadi residen Jinghu dan Champa Pada tahun 1284 Dia dipanggil pulang Dan kembali dikirim ke seberang lautan Sebagai Duta Besar Sri Lanka Untuk mengamati Mangkuk Sedekah atau Patra Dan relik yang Buddha lainnya Kaisar menghadiahinya ikat pinggang yang berharga Sejumlah pakaian serta pakaian kuda Pada tahun 1285 Dia kembali dari pelayaran ini Dan diangkat menjadi residen di istana Raja Zenan Sekali lagi ikat pinggang yang berharga Dia hadiahkan kepadanya Dalam posisi ini Dia menyerang Champa Beserta dua orang jenderal lainnya Mereka kalah Dan salah seorang jenderal tewas Ikemise meminta Raja Zenan Untuk mengumpulkan prajurit Di Biara Danau Gelombang Tinggi Agar dapat bergerak kembali Perintahnya dituruti Sang Raja Ikemise berhasil menyelamatkan pasukannya Dan kembali Pada tahun 1287 Dia ditugaskan ke Kerajaan Mapar Untuk mengambil mangkuk sedekah Dan relik Yang Buddha lainnya Dalam perjalanan ini Dia menemui angin yang tidak bersahabat Sehingga perjalanan ini Memakan waktu Satu tahun Dia berhasil mendapatkan Sejumlah tabib yang pintar Dan obat-obatan yang sangat manjur Sejumlah penduduk negara ini Pergi ke Tiongkok Bersamanya Untuk membawa upeti Dari uangnya sendiri Dia membeli beberapa Dembar papan kayu cendana merah Kayu-kayu ini dibuatnya menjadi pavilion Dan dipersembahkan kepada Kaisar Suatu saat Dia sedang menunggui Kaisar di kamar mandi Kaisar menanyainya Beberapa kali dia telah menyeberangi samudera Ikemise menjawab Empat kali Kaisar merasa kasihan Atas segala kesulitan Yang telah dia alami Dan memberinya lagi Sebuah ikat pinggang Yang dihiasi batu giyok Serta gelar Menteri penuh kebajikan Selanjutnya Dia diangkat menjadi gubernur Yang berkedudukan di Kwan Zong Dan pada tahun 1292 Dia dipanggil ke istana Pada kesempatan itu Dipersembahkannya Semua barang berharga Yang dimiliki kepada Kaisar Ketika itu Sebuah ekspedisi melawan Jawa Sedang dipersiapkan Dan sebuah pasukan Sedang dibentuk di Fujian Ikemise Bersama Shibi dan Gausing Ditunjuk menjadi komandannya Pembentukan pasukan Diserahkan kepada Shibi Sedangkan Ikemise Harus mempersiapkan kapal-kapal Pengangkut pasukan Kaisar memberikan instruksi Sebagai berikut Setibanya di Jawa Kalian harus mengirimkan Pembawa pesan Untuk memberi tahu aku Jika negara itu Kalian duduki Negara-negara kecilannya Akan tunduk Dengan sendirinya Kalian hanya perlu Mengirimkan utusan Untuk menerima Pengakuan itu Jika negara-negara itu Bisa ditundukkan Ini akan menjadi Hasil kerja kalian Ketika pasukan ini Tiba di Champa Mereka mengirimkan Sembuah utusan Ke beberapa negara Untuk meminta mereka Tunduk Kepada Tiongkok Negara itu adalah Lambri Sumatra Bulubudu Balala Pada awal Tahun 1293 Mereka mengalahkan Negara Kalang Dan rajanya Haji Katang Utusan lainnya Dikirim ke berbagai Negara Malaya Yang mengirimkan Anak laki-laki mereka Atau saudara laki-laki mereka Yang lebih muda Sebagai tanda Kesetiaan mereka Menantu Raja Jawa Tuhan Pijaya Pada awalnya Menyatakan Tunduk Tetapi ketika Dia kembali Ke negaranya Dia memberontak Kembali Untuk lebih jelasnya Lihat catatan Sibi Para jenderal Berencana meneruskan Perang Tetapi Ikemese Meminta mereka Melakukan perintah Kaisar Dan terlebih dahulu Mengirimkan seorang Pembawa pesan Ke istana Kedua jenderal lainnya Tidak bisa Menyetujuinya Akhirnya Pasukan ditarik Mundur Dan mereka Kembali Dengan membawa Sejumlah tawanan Dan utusan Dari berbagai Negara kecil Yang telah Menyatakan Tunduk Pada Tiongkok Kaisar Menegur Ikemese Dan Sibi Karena mereka Membiarkan Tuhan Pijaya Melarikan diri Dan menyita Sepertiga Harta miliknya Tetapi Tidak lama Harta ini Dikembalikan Lagi Tidak lama Kemudian Dia pensiun Dari pemerintahan Karena usia tua Kaisar Memberikan Penghargaan Atas misi-misi Yang jauh Dan sulit Yang pernah Dijalaninya Dia Memperoleh Gelar Pangeran Wu Gelar ini Tidak lama Dinikmatinya Karena tidak lama Kemudian Dia meninggal Sebelum Menunjukkan Informasi Apa saja Yang bisa Diperoleh Dari keempat Catatan Di atas Tersebut Perlu Dilihat Informasi Apa saja Yang diketahui Dari sumber-sumber Lainnya Mengenai Kisah Ini Dalam Buku History of Java Jilid 2 Halaman 110 Raffles Menemukan Catatan Berikut Yang diperolehnya Dari sebuah Manuskrip Bali Manuskrip Ini Diperolehnya Tidak lama Sebelum Dia menulis Buku ini Sri Laksi Kirana Raja Tumapel Meninggalkan Dua orang Putra Putra Pertama Bernama Sang Sri Siwa Buddha Dan Putra Kedua Bernama Raden Wijaya Sri Siwa Buddha Dibunuh Oleh Sri Jaya Katong Raja Kediri Yang menaklukkan Negara itu Dan memaksa Raden Wijaya Melarikan Diri Raden Wijaya Mengumpulkan Sejumlah Pengikut Mendirikan Kota Baru Dan Tidak lama Kemudian Merasa Begitu Kuat Sehingga Berencana Menyerang Kediri Beberapa Waktu Sebelumnya Raja Tatar Pernah Datang Kediri Dan Jaya Katong Telah Menjanjikan Putrinya Untuk Dinikahi Raja Tatar Karena Jaya Katong Menghambat Pelaksanaan Janji Itu Raja Tatar Menjadi Marah Ketika Dia Mendengar Raden Wijaya Akan Menyerang Kediri Dia Mengajukan Usul Untuk Bergabung Bersamanya Raden Wijaya Menyetujui Usulan Ini Raja Tatar Berdatang Bersama Pasukannya Dan Jaya Kotong Terbunuh Dalam Pertempuran Di Tangan Raja Tatar Sendiri Setelah Ini Raja Tatar Kembali Ke Negaranya Dan Raden Wijaya Bertahta Di Majapahit Kekuasanya Akan Berkembang Ke Seluruh Pulau Tradisi Yang Sama Dan Mungkin Berasal Dari Sumber Yang Sama Juga Disebutkan Oleh Friedrich Tradisi Yang Berlaku Di Jawa Agak Berbeda Dalam Hal-hal Berikut Ini Tumapel Tidak Disebutkan Dan Negara Yang Berkuasa Di Bagian Timur Pulau Ini Disebut Jenggolo Nama-nama Orang Juga Mengalami Perbedaan Titik Kesamanya Adalah Jenggolo Dihancurkan Dihancurkan Oleh Raja Kalang Tetapi Dia Bernama Boko Dalam Memanfaatkan Berbagai Catatan Ini Perlu Diingat Bahwa Versi Tionghoa Adalah Sebuah Narasi Fakta Apa Adanya Memang Banyak Terdapat Kesalahan Dan Ketidaktepatan Informasi Tetapi Tidak Pernah Mencantumkan Fiksi Catatan Bali Telah Diturunkan Dari Generasi Secara Bertahap Kehilangan Akurasinya Dan Bercampur Dengan Hal-hal Yang Fantastis Dan Menakjubkan Versi Jawa Telah Terganggu Oleh Kedatangan Islam Karena Diambil Dari Bara Api Periode Sebelumnya Menjadi Tidak Bisa Diandalkan Kembali Keterjemahan Ini Diketahui Bahwa Raja Mongol Kubilaikan Telah Menganggap Dirinya Penguasa Tiongkok Dia Segera Mengadopsi Tradisi Tiongkok Dalam Hal Dominasi Dunia Dan Karena Itu Mengirimkan Utusan Keseluruh Dunia Para Utusan Ini Pergi Tempat 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 Telah Mereka Ketahui Keberadaannya Mereka Menyampaikan Berita Bahwa Keluarga Baru Telah Menaiki Tahta Dunia Dan Minta Negara-negara Itu Memperbaharui Pengakuan Kesetiaan Mereka Raja Tumapel Yang Berada Di Bagian Timur Pulau Jawa Sepertinya Tidak Mengakui Klaim Ini Orang Tionghoa Menyebut Tumapel Sebagai Jawa Karena Di Wilayah Inilah Dilakukan Mayoritas Perdagangan Orang Tionghoa Di Jawa Raja Tumapel Melukai Atau Mentato Wajah Utusan Kaisar Dan Mengusirnya Pergi Tidak Disebutkan Kapan Peristiwa Ini Terjadi Tetapi Sebagaimana Telah Disebutkan Sebelumnya Walaupun Kubilaikan Mencatat Masa Kekuasanya Sejak Tahun 1260 Sebenarnya Dia Baru Menjadi Penguasa Tiongkok Secara Penuh Pada Tahun 1280 Karena Dia Bukanlah Orang Yang Bisa Menerima Sebuah Penghinaan Dapat Diasumsikan Bahwa Kunjungan Utusannya Ke Jawa Terjadi Tidak Terlalu Lama Sebelum Tahun 1292 Tahun Itu Ekspedisi Ini Dikirim Untuk Membalas Penghinaan Ini Armada Ini Berlayar Dari Kuanzhou Di Fujian Dan Tidak Mengikuti Rute Biasa Yang Menyusuri Melaka Dan Sumatera Mereka Berlayar Di Tengah Lautan Dengan Berani Mengambil Rute Lurus Terdekat Menuju Tujuannya Atas 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 Alasan Ini Pulau Pulau Yang Mereka Temui Dalam Perjalanan Ini Tidak Disebutkan Dalam Catatan Lainnya Karena Itu Sulit Mengidentifikasi Pulau Pulau Tersebut Dengan Pasti Fakta Bahwa Mereka Melewati Karimata Cukup Menunjukkan Rute Perjalanan Mereka Selanjutnya Mereka Mencapai Sebuah Pulau Yang Bernama Gelan Atau Gaulan Disana Mereka Mendarat Untuk Memperbaiki Kapal Kapal Mereka Dan Membuat Perahu Perahu Kecil Untuk Memasuki Sungai Nama Ini Belum Teridentifikasi Tetapi Karena Pulau Terletak Antara Karimata Dan Karimun Jawa Dapat Diasumsikan Bahwa Pulau Itu Adalah Pulau Belitung Selama Penundaan Ini Para Pejabat Politik Yang Menemani Pasukan Ini Berangkat Terlebih Dahulu Ke Jawa Mereka Berusaha Melakukan Negosiasi Tidak Lama Kemudian Pasukan Utama Menyusul Pasukan Ini Menuju Karimun Jawa Dan Selanjutnya Kesebuah Tempat Di Pantai Jawa Yang Bernama Dubing Zoo Nama Ini Bukanlah Nama Jawa Dan Hanya Tercatat Sekali Dalam Narasi Ini Mungkin Aksara Tionghoa Yang Digunakan Menuliskannya Telah Terkorupsi Para Ahli Geografi Tiongkok Dan Tradisi Tiongkok Di Jawa Sepakat Bahwa Tempat Ini Adalah Tuban Yang Terkenal Di Rembang Pantai Utara Jawa Di Tuban Pasukan Dibagi Dua Divisi Pertama Mendarat Dan Berjalan Kaki Menuju Muara Sungai Baji Divisi Kedua Terus Berlayar Bersama Armada Menuju Tujuan Yang Sama Armada Ini Melewati Sungai Segalu Atau Sugalu Yang Sekarang Dikenal Sebagai Sedayu Baji Adalah Sungai Surabaya Yang Sekarang Dikenal Sebagai Berantas Atau Kalimas Hal Ini Terbukti Dengan Keberadaan Zanggu Atau Zangge Di Ini akan Menjadi Lokasi Penting Bagi Perdagangan Tiongkok Sukeng Ini Juga Menuju Wilayah Majapahit Dan Daha Dikediri Teks Tionghoa Mencatat Sungai Ini Sebagai Baji Dijian Atau Sungai Kecil Baji Sekarang Nama Ini Ditemukan Sebagai Nama Sebuah Desa Yang Bernama Pacekan Desa Ini Terletak Di Sisi Kanan Sekitar 15 KM Dari Laut Mungkin Desa Inilah Yang Beri Nama Bagi Cabang Surabaya Sungai Berantas Ini Kedua Divisi Pasokan Tiongkok Mongol Bergabung Kembali Di Mulut Sungai Ini Pada Hari Pertama Bulan Ketiga Yaitu Antara Pertengahan April Hingga Pertengahan Mei Pada Saat Itu Diperoleh Informasi Bahwa Raja Tumapel Atau Jawa Yang Menjadi Sasaran Ekspedisi Ini Telah Terbunuh Oleh Tetangganya Aji Katang Atau Katong Dia Adalah Raja Orang Kalang Atau Kalong Yang Berkuasa Di Daha Atau Kediri Saat Ini Wilayah Tumapel Telah Dikuasai Aji Katang Hanya Menantu Raja Tumapel Raden Wijaya Yang Masih Melawan Penyerbu Ini Dan Mempertahankan Diri Di Majapahit Tempat Ini Merupakan Pusat Perlawanannya Raden Wijaya Menyatakan Tunduk Kepada Para Jenderal Mongol Dan Mengirimkan Sejumlah Orang Kepercayaannya Mereka Memberi Informasi Yang Dibutuhkan Mengenai Jalan-Jalan Sungai-sungai Dan Sumber Daya Wilayah Ini Aji Katang Juga Menguasai Delta Surabaya Disana Pasukan Mongol Bertemu Dengan Pasukan Aji Katang Yang Berusaha Melawan Pasukan Ini Adalah Prajurit Kalang Atau Orang Jawa Lainnya Yang Tunduk Kepada Kalang Para Jenderal Mongol Dengan Senang Hati Menerima Bantuan Radin Wijaya Tidak Lama Kemudian Pertempuran Pertama Terjadi Di Muara Sungai Baji Pasukan Kalang Dengan Mudah Dikalahkan Pasukan Ini Yang Sepertinya Berada Di bawah Komando Salah Seorang Menterinya Mundur Kepedalaman Mereka Bergabung Dengan Pasukan Aji Katang Didekat Mojopahit Minimal Radin Wijaya Mengirim Pesan Bahwa Dia Terdesak Oleh Musuhnya Dan Membutuhkan Bantuan Pasukan Mongol Secara Sertak Bergerak Ke Mojopahit Sebuah Pasukan Pembuka Jalan Yang Cukup Kuat Dikirimkan Terlebih Dahulu Untuk Mempertahankan Semangat Sekutu Mereka Pada Tanggal 8 Bulan Ketiga Sebuah Pertempuran Terjadi Di bawah Tembok Kota Majapahit Pasukan Kalang Dapat Dikalahkan Dan Melarikan Diri Ke Pegunungan Yang Terletak Di Selatan Mojopahit Tidak Puas Dengan Keberhasilan Ini Para Pemenang Bergerak Menuju Daha Ibu Kota Ajikatang Daha Diserang Dan Direbut Pada Tanggal 19 Bulan Yang Sama Sang Raja Menjadi Tawanan Dan Sepertinya Akhirnya Dibunuh Juga Semua Perlawanan Sekarang Berhenti Sekarang Menjadi Giliran Raden Wijaya Untuk Membayar Jasa Yang Diberikan Pasukan Mongol Tetapi Karena Musuhnya Telah Mati Dan Kekuatannya Telah Dikalahkan Dia Tidak Memerlukan Jasa Mereka Lagi Raden Wijaya Berusaha Menghindari Kewajipannya Dia Berpura-pura Harus Kembali Ke Ibu Kota Untuk Mempersiapkan Hadiah Yang Layak Bagi Kaisar Jenderal Mongol Mengizinkan Pergi Dan Menugaskan Sejumlah Prajurit Tiongkok Untuk Dalam Perjalanan Raden Wijaya Membuka Topengnya Para Pengawal Tiongkok Dibantainya Dan Sekali Lagi Dia Menyatakan Perang Terhadap Bekas Kutunya Pada Saat Itu Para Jenderal Mongol Telah Mengetahui Sulitnya Berperang Di Wilayah Ini Karena Mereka Memang Biasa Berperang Di Padang Sabana Sementara Jawa Alalah Berhutan Hutan Mereka Berpikir Tidak Perlu Memulai Perperangan Baru Dengan Membawa Para Tawanan Penting Dari Daha Dan Harta Benda Apapun Yang Dapat Mereka Kembali Ke Kapalnya Mereka Meninggalkan Pulau Ini Pulau Jawa Setelah Tinggal Selama Sekitar Empat Bulan Sampai Disini Dulu Sahabat Nanti Kita Lanjutkan Ke Video Catatan Tiongkok Lainnya